Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di website resmi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Pada kesempatan ini kita akan tutorial cara menggunakan website resmi Siam Stein Mandailing Natal bagi mahasiswa Website ini diperuntukkan bagi mahasiswa untuk pengisian KHS, KRS dan melihat KHS-nya nanti Kemudian juga bisa pengurusan surat menyurat seperti surat aktif belia surat cuti bagi mahasiswa yang ingin cuti Nah, apa saja yang harus anda sekalian persiapkan sebelum mengisi siang ini Yang pertama adalah KTP asli kemudian kedua Kartu Keluarga Ketiga, ijazah terakhir dan yang keempat surat pernyataan yang bisa didownload nantinya di website resmi Stein Mandailing Natal Keempatnya ini disimpan dalam bentuk JPEG Nah, kalau untuk foto nantinya fotonya minimal itu berukuran 2MB dan tidak boleh pecah atau kabur Contoh foto bisa dilihat seperti pada layar untuk laki-laki dan untuk perempuan berpakaian rapi untuk laki-laki memakai peci dan alma mater kemudian bagi perempuan memakai juga hitam serta memakai alma mater nanti setelah dibuka akan muncul nanti untuk menengkapi data-data seperti data utama data orang tua data wali data pendidikan dan dokumen lainnya oke mari kita praktekkan langsung nah, pertama sekali Anda harus klik ini buka website resmi Stein Mandailing Natal Stein kurangmadina.ac.id kemudian akan muncul layar seperti ini di layar komputernya nah, klik di bagian bawah sistem informasi akademik oke kita masukkan nomor induk mahasiswanya name-nya password-nya juga sama dengan name masukkan hasil penjumlahan yang di bawah ini kemudian login nah, ini untuk keamanan demi keamanan maka kita ganti password-nya kita masukkan password lama dan masukkan password baru yang terdiri dari huruf dan angka minimal itu 8 karakter kita konfirmasi kemudian simpan nah, password-nya berhasil diganti dan kita kembali ke login oke kita masukkan lagi name-nya kemudian password baru yang sudah diganti tadi masukkan hasil dari penjumlahan login kembali nah untuk validasi data mahasiswa ini kita upload dulu ya gunanya ini ya validasi data ini untuk memvalidasi data nanda yang telah dikirim oleh Dikti kemudian untuk mengisinya secara benar jangan sampai salah ya nanti karena kalau dia salah pengisian data maka akan salah untuk ijazahnya nanti pas waktu kelulusan kemudian masukkan dengan benar tanda pengenal nick-nya yang ada di KTP atau SIM kemudian kartu keluarga sebaiknya yang lebih bagus itu KTP saja nah kita ubah dulu fotonya disini di upload pas foto ingat pas fotonya seperti ini ya tidak boleh kurang dari 2MB tidak boleh pecah atau kabur nah kita cobakan disini pilih dimana nyimpan foto kita upload tunggu prosesnya pengaplotan foto ini kita coba lagi ya selamat menikmati oke kita lewatkan saja dulu kita kembali ke menu home nah lengkapi biodata nanda ini diisi dengan tempat lahir misalnya tempat lahirnya adalah penyambungan kemudian tanggal lahir misalkan ya tahun tahun kemudian jenis kelaminnya laki-laki kena Abdul Hanif agama selam kemudian email silahkan masukkan email ini sebagai contoh saja ya kemudian nomor handphone PNI warga negara Indonesia kemudian golongan darah misalnya kita pilih ini keadaan khusus jika anda ada misalnya seperti susah untuk melihat seperti tunan netral kalau tidak ada kita pakan saja skip saja kemudian hobi hobinya apa misalnya sepak bola nah ini masukkan kartu keluarga yang ada di kartu keluarganya nicknya ada terdiri dari 16 karakter biasanya kemudian nick yang ada di KTP diisikan juga KTP masing-masing ini sebagai contoh kemudian pilih asal provinsi ini Sumatera Utara kemudian ambil Kabupaten ambil Mandailing Natal kita cari nah ini desa atau kelurahan oh kecamatan oke kecamatan misalnya kecamatan penyabungan barat kemudian kelurahan apa misalnya kita ketik penyabungan barat misalnya juga penyabungan barat kemudian RT nya 01 misalnya ini misalkan ya kemudian alamat lengkap jalan apa kemudian biaya kuliah apakah biaya kuliah itu dari biaya sendiri atau biaya yang dari biaya siswa atau dari orang tua nah biasanya mahasiswa itu dari orang tuanya klik dari orang tua dan simpan berhasil ya disimpan kemudian data yang kedua adalah data mengenai keluarga ini jumlah adik jika mungkin ada adiknya dua orang maka tulis dua orang nama ayah oh ya nama ayahnya misalnya Pak Sukardi nah suku ayah nah ini boleh dipilih ada pilih ada pilihannya disini oke mandailing kemudian tempat lahir ayah ini tanggalnya bulan lahirnya orang tua tahun lahirnya orang tuanya keadaan orang tuanya kalau masih hidup pilih masih hidup kalau sudah meninggal pilih meninggal kalau belum bercerai pilih bercerai pekerjaan pekerjaan orang tua apakah itu PNS kemudian atau TNI atau Polri atau petani atau petenak silahkan anda pilih masing-masingnya misal kita pilih ini ya pedagang pendidikan ayah apakah ayahnya tamatan S1 S2 atau SMP SLTT atau SLTA silahkan dipilih pendapatannya ini pendapatan dalam perbulan misalnya seperti ini kalau ada gaji tambahan silahkan dirilis bila tidak ada di skip saja kemudian keadaan khusus jika orang tuanya memiliki keadaan khusus kalau tidak ada boleh di skip kemudian nomor telepon orang tua misalkan ini kemudian email kalau orang tuanya punya email kalau tidak ada boleh di skip kemudian alamat orang tua provinsi Sumatera Utara kecamatan kalau ada walinya wali ini bisa kakak atau orang tua angkat ini dimasukkan ada namanya alamatnya gimana provinsi pilih kecamatannya kabupaten kecamatannya ini pun tadi ya oke ini selurahan kecamatannya kecamatannya pekerjaan walinya apa misalnya isikan nomor telepon status rumah apakah apakah itu kontrakan milik pribadi atau disewa kalau milik sendiri pilih rumah milik sendiri kalau ada surat miskin pilih ya kalau tidak ada pilih tidak kemudian ini untuk wali tadi ada email silahkan diisikan kalau tidak ada boleh tidak ada ini nomor surat miskin kita mempunyai setelah itu kita simpan kalau muncul seperti ini berarti ada yang belum diisi silahkan kita isi jumlah kakaknya misalnya ada dua orang ini ibu suku ibunya tempat lahir ibunya ini tanggal lahir bulannya dan ini tahun lahir ibunya keadaan ibunya kalau masih hidup pilih masih hidup kemudian pekerjaannya pendidikan gaji atau pendapatan kalau ada gaji tambahan silahkan dimasukkan gaji tambahan kemudian kalau ibunya memiliki keadaan khusus silahkan dimasukkan kalau tidak ada boleh di skip kemudian telpon nomor telpon ini email kalau ada email kalau tidak ada boleh di skip kemudian disimpan nah oke sekarang sekolahnya nah pilih di provinsi mana dulusannya sebelum masuk sini semata utara nama sekolah kabupaten kabupatennya mandaling natal kemudian pilih nama sekolahnya silahkan dipilih apakah itu SMA man mas silahkan dipilih misalnya misalnya tamatan SMK 1 batang natal jurusannya apa silahkan misalnya kalau jurusan ini silahkan dipilih kemudian tahun tamatan berapa bila sekolahnya tidak terdaftar silahkan hubungi bagian akademik pada Steinman mandaling natal atas nama ibu mas lia di bagian akademik silahkan hubungi ibu mas lia jika disini tidak terdapat nama sekolahnya silahkan hubungi ibu mas lia di bagian akademik nanti akan diperbaikin kemudian nilainya berapa misalnya simpan selanjutnya adalah pekerjaan bila sudah bekerja maka silahkan diambil dipilih kalau belum silahkan pilih belum kalau belum klik belum disimpan selanjutnya ini kuliah jarak dari rumah ke kampus berapa meter misalnya ada dalam bentuk kilometer misalnya ada 5 kilo pilih ke kampus memakai apa apakah memakai angkutan umum pakai angkut atau naik ojek atau naik bentor atau sepeda motor kalau sepeda motor klik sepeda motor apakah punya laptop atau tidak kalau ada silahkan klik iya kalau tidak klik tidak disimpan nah ini dokumen dokumen yang diperlukan untuk penguploadan sistem informasi akademik mahasiswa ini KTP kartu keluarga ijazah terakhir dan surat pernyataan yang bisa di download ini kita pilih misalnya ingat filenya dalam bentuk foto ya pdf juga boleh foto juga boleh surat pernyataan ini dalam bentuk pdf yang sudah di download tadi kemudian disimpan oke ini tolong dibaca dulu ya apakah data yang anda isikan sudah benar periksa kembali yang sudah diisikan apabila sudah di validasi datanya maka data tidak bisa diperbaiki lagi maka pastikan data yang diisikan adalah yang benar-benar adanya jika sudah benar maka klik validasi data disini diakinkan sekali lagi anda yakin akan memvalidasi data ini jika anda sudah yakin maka klik oke nah berhasil nah ini tanggal lahir kita isi ya dan setiap anda nanti mau login akan memverifikasi tanggal lahir tujuannya adalah demi keamanan tadi tanggal 16 bulan februari tahun 2003 validasi nah ini kan fotonya belum di upload tadi ini bisa di upload lagi kalau seandainya mau upload foto lagi disini anda bisa melihat ada menu bisa bimbing di umum ini ya nah ada pengumuman ini terkait pengumuman pengumuman-pengumuman yang ada nanti kemudian ada dokumen akademik informasi program studinya profil mansiswanya transkrip akademik kemudian data pimpinan kemudian tentang prodi dimana prodinya kemudian ada bimbingan akademik ini bisa dengan dosen pembimbing akademiknya nah seperti ini ya bisa mengirim pesan nanti apa ke pembimbing akademiknya silahkan diketik kemudian di apakah disini disini kemudian ada KRS ini fungsinya untuk mengambil KRS setiap semesternya nah kemudian ada silabus ada materi kuliahnya yang akan diisikan oleh dosen yang bersangkutan nanti bisa dilihat kemudian ada form pengajuan seperti cuti akademik kalau mau cuti kemudian pengajuan untuk tulisan akhir atau profesor atau skripsi kemudian atau surat keterangan lainnya kemudian ada keuangan nah keuangan ini berhubungan dengan pembayaran UKT apakah belum dibayar atau sudah dibayar dan sisanya kemudian ada di dosen data-data dosen prodi nah kemudian ada keuangan ini keuangan ini akan terlihat jika Ananda sudah membayar UKT membayar UKT menggunakan virtual account melalui bank BNI yang ada di penyabungan ini akan muncul kodenya nanti di sini nah jika sudah dibayar yang mau dibayar kemudian ada pelayanan mahasiswa misalnya mau ada tambahan permohonan coba kita buka misalnya Ananda mau tentang pengurusan kita ketik di sini permohonan 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 pengurusan aktif kuliah nah lalu diajukan ya diajukan ya nanti akan diproses di sini nanti akan terlihat apakah sudah selesai atau belum selesai jika sudah selesai nanti tinggal di input ke bagian akademik selanjutnya ada layanan ada keterangan lulus aktif kuliah keterangan pindah keabsahan jajahnya purifikasi jajah penggantian jajah surat panggilan dan lain sebagainya nah seperti ini oke kalau kurang ini akan muncul silakan nanti di download dan dibaca serta dipelajari oke demikianlah ya nah ini silakan nanti di download untuk dibelajari demikianlah ya jangan lupa log out setelah selesai menggunakannya demikianlah video tutorial penggunaan sistem informasi akademik bagi mahasiswa di lingkungan sekolah tinggi agama islam mandailing natal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati